Oke, ketemu lagi dengan saya Mifta Jadi hari ini Di materi ini kita mau belajar Masalah angular Komponen Oke, nah Untuk kali ini, di week 9 ini Jika kalian belum Membaca week 8 Kemarin, tenang dasar-dasar Angular dan Ionic Lebih baik kalian baca dulu Di week 8, karena di week 8 Itu adalah fondasi Untuk di week 9 Fondasi logika, fondasi coding Oke Jadi kalau misalkan kalian sudah Baca di week 8 Silahkan next slide ini Next video ini Oke Nah Pada materi ini kita mau belajar Meng-create Template bank Dengan cara Ketikan Ionic Start Spasi Ionic underscore week Underscore 2 Blank Jadi tipet blank Kemudian kalian Menuju ke Ionic week 2 Dan serve Oke, kita lakukan Jadi Comment prompt saya ini Oke Jadi tahu kan yang harus kalian lakukan Jadi ini ya Ionic Start Ionic Ionic Big 2 Blank Oke Nah Kemudian itu kalian disuruh milih Apakah milih Angular dan React Kita milih yang Angular Integrate your new Abit Capacitor Yes Nah ini kurang lebih tunggu Jadi ini lagi mendownload template blank Oke Nah ini prosesnya Kita tunggu saja Nggak lama Tergantung koneksi internet kalian ya Kalau internet kalian Lambat Berarti ya Lama untuk mendownloadnya ini Seperti itu Oke Kemudian setelah selesai Nullload ini Itu Kalian Harus Nah ini sudah selesai Jadi Create free Null dulu Nah Sudah jadi Jadi kita tinggal City Ionic nya Ini Kemudian Di Soft Nah ini nanti akan Membuat Dapat diakses di browser Melalui Localhost Portnya 8100 Oke Mari kita tunggu sebentar Dan nanti kira-kira Hasilnya seperti ini Ionic blank The board is your Jika kalian Get lost Maka silahkan baca dokumentasinya Oke Ini masih Kita tunggu saja Masih meluk Kita lukit next Nah Cara kerja ruler Jadi Di Ionic ini Itu Akan ke create Dengan template blank Terdapat pintar reader Ke komponen home Untuk blank Nah sementara Kita akan menggunakan Struktur default Angler dahulu Jadi routing Untuk reader nya Ditutup dulu ya Ini Jadi silahkan buka App Approuting.module.ts Oke saya buka Tadi Nah ini Tadi Si Apa Hasil serve nya Seperti ini Ready to create an app Itu ya Localhost 8100 Oke Kemudian Kita masuk ke Visual Studio Code Kita buka dulu Tadi Di mana ya Di Pergulian Nah Ini 9 Nah ini Ini Oke Nah disini Kurang lebih Strukturnya Nanti seperti ini Jadi kita Coding nya Di SRC ini Kemudian Kalian buka app Kemudian Kalian tadi Disuruh apa Disuruh Untuk Meng Eh sorry Untuk Meng Comment dulu Redirect to home Di Approuting.module.ts Approuting.module.ts Ini Yang path nya Ini Kalian Comment Dulu Oke Terus Nah ini Comment Kemudian Nah Kemudian Ganti isi App Component.atml Digital folder App Seperti ini Oke Jadi kita harus Meng Copy Saja Jadi ini ya Jadi di Halaman Berapa Tadi Ini Itu kalian Copy Terus Terus kalian Pasar di App component.atml Ini Kalian Hapus Terus Kalian Save Nah Disini ada Beberapa Bracket Yaitu Username Sama Judul Nah ini Tujuannya Nanti akan Mengisikan Username Dan Judul Melalui Controller Kita Seperti itu Nah Kemudian Passive Variable Nah ini Passive Variable Menggunakan File App.component.ts Dengan Isi Nah Username Ini Tadi Bergantung Pada Bracket Yang Dua Itu Tadi Yang Sebelum Nama Anda Kemudian Judul Ionic Angular Wix 1 Misalkan Saya Isi Tadi Ini Kita Kepaskan Aja Terus Kemudian Disini Dimana Di App.component.ts Ini Kalian Isikan Dimana Misalkan Di atas Ini Misalkan Disini Kalian Tulis Username Adalah Nama Saya Misalkan Ya Kita Judul Ionic Angular Wix 2 Misalkan Wix 2 Ya Kemudian Hasilnya Nanti Seperti Ini Oke Nah Terus Nah Ini Judulnya Saya Username Apa tadi Ya Username Sama 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 Judul Ini Komponen Username Sama Judul Oke Kemudian Apalagi Ini Nah Kita set CSS Nya Dulu Kalau disini Adalah SCSS Nah Lebih Lengkapnya Kalian Silahkan Menuju Ke Docs API Ini Ionic Framework .com Docs API Nah Untuk Kali Ini Kita Kopikan Ini Toolbar Ini Ya Kopikan Untuk Mewarnai Kalian Pasti Sudah Paham Apa Itu CSS Apa SJSS Oke Kemudian Hasilnya Pasti Akan Warnanya Bilu Seperti Ini Oke Kemudian Nah Ini Salah Satu Bukan Salah Satu Jadi Angular Ini Adalah Is All About Komponen Jadi Semua Itu Tentang Komponen Template Apapun Itu Terdiri Dari Komponen Nah Di Website Angular Ini Juga Tersusun Atas Komponen Nah Ini Setiap Bagian 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 Ini 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 Adalah Komponen Jadi Komponen Angular Memiliki Controller Business Logit Dan View Sendiri Sendiri Jadi Ada Controller Ini View Ini Controller Ini View Ini Gitu Ya Terus Nah Bahkan Websitenya Sendiri Itu Adalah Komponen Itu Sendiri Jadi Angular Komponen Itu Bisa Di Nested Kedalam Komponen Lain Nested Itu Bisa Disisipkan Komponen Lain Atau Artinya Bisa Di Import Juga Nah Sebagai Contoh Semua Komponen Disini Ini Dnestate Di Dalam Root Komponen Nya Root Komponen Nya Itu Apa App 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 Komponen Css HTML Specs S S S S Sama App Modul S Nah Ini Ada Kegunian Masing Masing Kalau Misalkan App Komponen S Ini Itu Gunanya Adalah Kontrol Utama Jadi Kontrol Utama Dari Si Ionic Kemudian App Dot Html Ini Itu Adalah View nya CSS Adalah CSS nya Kemudian App Modul S Ini Adalah File Untuk Bootstrapping Jadi Bootstrapping Itu Adalah Proses Di Malah Angkuran Menload Semua Komponen Komponen Yang Ada Sehingga Muncul Di Index Dot HTML Nanti Kita Jelaskan App Komponen Dot Specs Ini Adalah File Yang Diperlukan Untuk Testing Nanti Diajarkan Untuk Testing Nah Seperti Ini Jika Dilihat Di App Dot Komponen Dot Dot S File Ini Nanti Ada Semacam Deklarasi Selektor Namanya App Root Artinya Komponen Ini Dapat Dipanggil Kedalam View Dengan Cara Menuliskan Tag App Root Oke Itulah Mengapa Di Index Dot HTML Dapat Tag App Root Pada Saat Runtime Komponen App Ini Akan Diload Di Tag Jadi Di Index Dot HTML Ini Ada App Root Ini Nanti Akan Dijenerate Berdasarkan Komponen Root App Root Ini Apa Berarti App Root Ini Berarti Di File App Component Dots Selektor Ini Ya Kemudian Bagaimana Caranya Dari Ini Kesini Apakah Itu Sebuah Misteri Yang Terkecah Karena Itu Kita Belajar Masalah Ini Oke Nah Pertanyaan Pertanyaan Mendasar Jadi Pada Saat Runtime Angular Akan Membuild Project Dan Javascript Ke Berbagai File Nah Code JS Ini Berguna Untuk Memulai Menjalankan Inisiasi Framework Angular Nah Jika Kalian Lihat Di Page Source Di Browser Maka Terdapat Beberapa Script JS Yang Muncul Baca Kita Tidak Code Seperti Ini Tapi Di Index HTML Seperti Ini Nah Itu Process Angular Generate Bisa Inline .panel.js Polyfill Style Vendor Main Misalkan Ini Saya Buka Di Mozilla Saja Local Host 8100 Nah Hasilnya Seperti Ini Nah Kalau Kita Control U Kalau Di Firefox Itu Nah Ini Ada Rantai Untuk JS Polyfill Nah Itu Itu Ada Sebuah JS Nah Kalau Diklik Seperti Ini Oke Kemudian Kita Balik Lagi Nah Ini Sekarang Yang Main .ts Main .ts Ini Adalah Bagian Terpenting Dari Bootstrap Modul Dimana Anguron Akan Menjalankan App Modul Yang Terdapat Pada App .modul .ts Oke Ini App Modul Ini Jadi Dia Akan Menginport App Modul Dari App .app Modul Kemudian Variable Ini Member App Modul Ini Akan Dijenerate Kedalam Bootstrap Modul Sebagai Parameter Bootstrap Modul Seperti Itu Ya Nah App Modul Ini Berdasarkan App .modul Ini Atau .ts Trace Nah Kemudian Di App Modul .ts Ini Ada Sebuah Pengaturan Yaitu Dekorator NG Modul Ini Angular Yang digunakan Menjalankan Root Komponen Yakni App Komponen Nah Kemudian App Modul .ts Ini Ada N Modul Nah Di Main TS Ini Akan Diarahkan Ke Mad Modul Ini App Modul .ts Yang Tadi Sebelumnya Saya Jelaskan Nah Kemudian App Komponen Ini Berdasarkan Dari Modul Ini Nah Kemudian App Komponen Ini Sendiri Itu Diambil Dari Tiga Ini Yang Ada Include App Komponen Oke Empat Si Sorry Satu Dua Tiga App Komponen Itu Diambil Dari Sini Semua Nah Root Ini Paling Dalam Itu App Komponen .ts Ini Ada Root Dari Komponen Komponen Lain Bisa Dinestate Di Dalam Nah Nanti Kita Mau Coba Bikin Komponen Komponen Lain Dan Dinestate Ke App Komponen .ts Ada Dua Cara Untuk Membuat Komponen Otomatis Melalui Node.js Dan Manual Jadi Kita Belajar Yang Pertama Masa Belajar Otomatis Nya Aja Mungkin Untuk Kali Ini Kita Mau Belajar Secara Otomatis Nya Saja Oke Secara Manual Bisa Baca Di PowerPoint Yang Ada Di ULS Nah Misalkan Komponen Membuat Komponen Otomatis Jadi Dianggulurkan Terdapat Komponen 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 Nah Itu Kita Bikin Sebuah Komponen Generate Otomatis Secara Otomatis Dengan Comment Ionic Generate Komponen Terus Nama Komponen Apa Nah Kita Akan Membuat Komponen Untuk Menampilkan Tanggal Hari Ini Dalam Bahasa Indonesia Caranya Apa Nah Ini Kalian Create Komponen Dulu Ionic Generate Komponen Tanggal Hari Ini Saya Di Visual Studio Komponen Jadi Di Terminal Ini Tic Ionic Apa Tadi Ionic Generate Komponen Tanggal Hari Ini Nah Sukses Generate Komponen Nah Ini Nanti Akan Create File SRC SRC App Tanggal Hari Tanggal Hari Ini Komponen .tml Oke Pokoknya Kita Mau Generate Komponen Itu Pasti Ter Create Empat Ini Empat File Di Dalam Satu Folder Namanya Ini Tanggal Hari Ini Kalau Bisa Kalian Dilihat Disini Tanggal Hari Ini Kalian Open Hanya Dampat Oke Kemudian Nah Jika Ada Error Seperti Ini Maka Command Prom Kalian Itu Menjalankan Di Administrator Atau Kalian Matikan Kalau Mempunyai Antivirus Bagikan Antivirus Antimalware Atau Kalau Perlu Firewall Untuk Dites Sapa Memang Gara Gara Itu Kemudian Kita Akan Mengedit Modify Sebenernya Di Tanggal Hari Ini Komponen HTML Agar Bisa Menampilkan Tanggal Jadi Kita Kopikan Aja Ini Jadi Dari Slide Sampai Nah Ini Kalian Kopikan Dalam Visual Studio Code Dan Di Tanggal Hari Ini Komponen .html Tanggal Komponen .html Ini Kalian Gantikan Tanggal Ini Nanti Akan Di Isikan Di Tanggal Tanggal Komponen .ts Ini Nanti Oke Kemudian Tanggal Hari Ini Yang Komponen Oh Belum Ternyata Belum Jangan Dites Dulu Kita Harus Mengimportkan Menestate Tanggal Hari Ini Komponen Tanggal Hari Ini Komponen Komponen Yang Root Oke Ini Yang Dengan Awalan Caranya Pak Nah Ikuti Saja Disini Jadi Import Bagian App.modul Ini Di App.modul .ts App.modul .ts Ini Nah Disini Kita Mau Menambahkan Sebuah Import Agar Tanggal Hari Ini Dapat Bisa Diakses Bisa Dikenali Juga Kayak Kalau Di Framebook 7 Itu Sebuah Rute Oke Kemudian Di Bagian Deklarasinya Ini Deklarasinya Ini Kalian Tambahkan Komah Tanggal Hari Ini Komponen Begini Nah Kemudian Di App.componen.ht DML Ini Oke Kalian Kopikan Yang Merah Ini Di Aion Contents Mana Contents Disini Di Atas Sini Nah App Tanggal Hari Tanggal Hari Ini Berdasarkan Dari Selektor Nama Selektor Komponen Itu Kan Sekarang Komponen Ini Sudah Di Nested Di Root Tadi Dengan Cara Menambahkan Di App Modul Ini Tanggal Hari Ini Kemudian Kita Lihat Tanggal Komponen Ini Selektor App Tanggal Hari Ini Kemudian Di Controller Ini Mengesekusi Tanggal Oke Jadi App Tanggal Hari Ini Sama Tanggal Hari Ini Nah Ini Nanti Nanti DCD Berdasarkan View Tanggal Hari Ini Ini View Nya Mana Ini Nanti 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 Nampilkan Ini Oke Saya Surf Apakah Ada Yang Lain Sebentar Nah Nanti Isinya Akan Nanti Seperti Ini Kita Test Kita Surf dulu Nanti Hasilnya Ini Nanti Isinya Tanggal Oke Nah Tag Ini Itu Bisa Ditaruh Dimana Saja Di V Mana Saja Seperti Itu Jika Sudah Dipakai Sekarang Coba Modifikasi Ini Menggunakan Tanggal Di Bahasa Indonesia Seperti Misalkan Ini Rabu 23 Oktober 2019 Ini Misalkan Oke Jadi Kita Lihat Hasilnya Dulu Nah Ini Ada Ini Nanti Isinya Tanggal Oke Ini Nanti Isinya Tanggal Sudah Kekrit Kan Ini Isinya Tanggal Itu Berdasarkan Dari Sini Ini Tanggal Terus Tanggal Ini Disi Dari Sini Tanggal Ini Nanti Isinya Tanggal Oke Terus Kemudian Sekarang Kita Mau Membuat Seperti Ini Nah Untuk Nama Hari Dan Tanggal Seperti Ini Anda Pasti Bisa Melanjutkan Sendiri Untuk Menghenti Nama Bulan Bukan Caranya Gimana Ini Mau Ditaruh Dimana Ini Kira Kira Kok Gak Tanya Jawab Ya Saya Kasih Corat Ya Ini Emang Video Siapa Yang Mau Jawab Oke Jadi Ini Kalian Kopikan Aja Kemudian Kalian Taruh Disini Misalkan Di Bawah Sini Aja Tambahkan Tanggal Strik Kemudian Gimana Lihat Tanggal Ini Kalian Hapus Misalkan Nah Ini Kemudian Kalian Isikan Di Bawah Sini Aslinya Tanggal Ini Tinggal Diganti Kalau Panggil Fungsi Gimana Ini Angular Ini Ionic Based On OOP Object Oriented Programming Jadi Javah Dis Dot Gak Javah Jadi Framework Framework Itu Biasanya Pake Dis Juga PHP Java Dan Lain Sepakainya Nah Ini Tanggal Titik Tanggal Strik Kalian Kalau Pakai Visual Studio Kau Harus Menginstall Extension Untuk Bisa Autocomplete TypeScript Caranya Pak Di Wig 8 Oke Seperti Itu Jadi Hasilnya Nanti Nah Ini Masih Salah Kurang Ini Nah Kalau Fungsi Harus Ada Lengkap Harus Ada Tutup Kurung Nya Juga Buka Kurung Ini Nah Ini Senin 2004 2020 2020 Nanti Lanjut Nah Latihan Kedua Membuat Komponen Dengan Cara Manual Atau Otomatis Lagi Ajalah Bikin Komponen Protect Dan Langsung Ke Slide 37 Untuk Video Ini Kita Langsung Generate Ke Halaman 37 Dan Untuk Mau Mencoba Manual Silahkan Oke Ini Cara Manual Seperti Ini Manual 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 Kalian Harus Create File Produk Komponen Dan Oh Ya Ini Kalian Generate Komponen Baru Dengan Nama Product Ini Atau Generate Komponen Product Jadi Caranya Gimana Apa Ya Lewat Visual Studio Code Disini Jadi Kita Disini Aja Biar Satu Aja Jadi Ionic Apa Tadi Coba Kalau Create Nah Ini Jadikan Komponen Product Sekarang Kita Mau Bikin Komponen Yang Namanya Product Jadi Namanya Otomatis Dari NPM Nah Create Sukses Nanti Hasilnya Ini Folder Product Ini Oke Terus Kemudian Kalian Skip Aja Ini Kalau Cara Manual Bikin Komponen Product Kita Skip Nanti Kalian Bisa Baca Sendiri Kalau Kalian Tertarik Bikin Manual Daripada Otomatis Ya Nah Terus Kemudian Langsung Ke File View Ini Jadi Kalian Kopikan Product Komponen .html Ini Isinya Ini Akan Menjadi Seperti Ini Ya Kopikan Sorry Kemudian Kemudian Oke Kedalam Oke Kedalam Sorry Ini Keliru Hasilnya Itu Di component Dot View Ini Atm Product Kalian Kopikan Seperti Ini Oke Nah Nanti Hasilnya Itu Nanti Nanti Hasil Nanti Hasilnya Itu Akan Seperti Ini Setelah Kalian Kopi Kemudian Kita Lihat Hasilnya Kita Lanjut Lagi Disini Oke Kemudian Itu Belum Lihat Hasilnya Soalnya Belum Ada Tag Jadi Kita Harus Menampakan Tag Yang Mengarahkan Ke Selektor Oke Kita Ganti Dengan Tag Ini Ini Di Index .html Sorry Di App Komponen Ya HTML Ini Kita Copy Terus Tinggal Tanggal Hari Ini Dan App Product Jadi Disini Tanggal Hari Nah Ini App Komponen HTML Ya Jadi Kalian Comment Aja Oke Terus Kemudian Tambahkan Seperti Ini App Apa Tadi Code Hasil Hasil Gimana Hasil Nanti Oh Ya Harus Diserve Dulu Tadi Saya Pause Saya Pause Diserve Nanti Hasilnya Seperti Ini Kurang Lebih Oke Belum Selesai Surf Dia Nah Ini Kok Error Kenapa Karena Kita Belum Melakukan Import Product Di 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 App Nah Itu Di App Komponen Jadi Mana Tadi Ini Kita Harus Mendefinisikan Di App Komponen Di App Modul Ini Sebuah Import Product Nah Ini Oke Product Makanya Kalau kosong Itu Berarti Kemungkinannya Komponen Belum Keisi Import Jadi Ini Product Terus Ini Product Komponen Kemudian Ini Tambahkan Product Komponen Nah Nah Enggak Error Hasilnya Pasti Seperti Ini Nah Ini Gadget Masa Kini Eh Belum Nah Seperti Ini Ada Gadget Masa Kini 8000 Oke Seperti Itu Ya Ini Masa Ini Oke Ini Welcome Di Hapus Saja Yang Di App Modul Dimana HTML Ini Di Hapus Saja Ether Di Hapus Nanti Hasilnya Seperti Ini Oke Coba Masa Gini Oke Kemudian Terus Kemudian Kita Mau Belajar Masalah Data Binding Data 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 Binding Data Binding Itu Adalah Sebuah Metode Yang Digunakan Untuk Berkomunikasi Antara Controller Dengan View Nah Misalnya Bisnis Logik Kita Berat Di Controller Type Script Jadi Controller Output Nanti View HTML Nah Dari View HTML Ini Input Nya Ke Controller Oke Nah Jadi Ini Ada Empat Metode Yang Pertama String Interpolation Atau Template Engine Yang Kedua Ada Property Binding Event Binding Ada Two Way Binding Nah Catatannya String Interpolation Property Binding Event Binding Ini Adalah One Way Binding Artinya Komunikasi Ini Hanya Satu Arah Ke Arah View Jadi Controller Ke View Aja Selain Two Way Kan Bolak Balik Ini Cuma Satu Way Controller Ke View Jadi Kita Berhadir Satu Satu Yang Pertama String Interpolation Jadi String Interpolation Ini Adalah Suatu Metode Komunikasi Dari Controller Controller Ke View Dengan Cara Menginjeksikan Informasi Kedalam HTML String Interpolation Ini Biasanya Menggunakan Bracket Ini Yang Sudah Kalian Kenal Di Framebook 7 Di Dalam HTML Bisa Variable Method Atau Expression Variable Method Ini Harus Dideklarasikan Di Controller Agar Dapat Dimunculkan Kedalam HTML Atau View Jadi Misalkan Di Controller Karian Misalkan Kita Buka Product Component DS Ditambahkan 3 Variable Berikut Siapkan Image Dan Taruh Di Asset Oke Kita Bikin Add Ini Dulu Jadi Di Sekarang Di Ini Kalian Kompas Saja Ini Dan Kalian Taruh Di Controllernya Product Component DS Ini Kalian Disini Di Bawah Ini Product String Gadget Masa Kini Product Price Nomor 8000 Dan Product Image Adalah Ini Kita Harus Menambahkan File Samsung 10.jpg Terus Disini Kalian Bisa Lihat Ini Sebelah Kiri Toolbar Saya Ini Itu Ada Folder Asset Setara Dengan App App Nah Ini Asset Oh Ternyata Image Nggak Ada Berarti Kita Bikin Folder Di Dalam Asset Ini New Folder Namanya IMG Image Kemudian Kita Cari Fotonya Saya Punya Foto Disini Sudah Saya Siapkan Samsung Kita Masukkan Kedalam Asset Ini IMG Samsung Ini Foto Ini Sudah Sudah Selesai Terus Kemudian Kita Modify Product Komponen .html Menggunakan Sting Interpolation Untuk Nama Gambar Harga Harga Produk Kita Kopikan Ini Di Product Komponen .html Product Komponen .html Product Komponen .html Ini Tadi Kan Pakai Manual Pakai Link Pakai Text Sekarang Pakai String Interpolation Oke Kemudian Tambahkan Fungsi Untuk Discount Price Untuk Ini Sebenarnya Kita Coba Duri Hasilnya Gimana Saya Juga Penasaran Nah Ini Hasilnya Samsung Ini Gede Banget Soalnya Kita Belum Ter CSS Jadi Ada Harganya Gajit Masa Kini Dan 8000 Coba Saya Hapus Hasilnya Di App Komponen Ini Konten Coba Saya Hapus Apakah Hasilnya Lebih Bagus Oke Dan Nanti Hasilnya Ada Tadi Ada Nama Ada Gadget Masa Gini Sama 8000 Ini Gatau Kenapa Dia Nyempil Kayak Gitu Ini Pengaturan CSS Aja Oke Jadi Misalkan Card Saya Hapus Ini Saya Hapus Coba Hasilnya Bagaimana Dia Oh Sama Gak Kelihatan Gak Bapak Tid Pokoknya Ada 8000 Disini Di Bawah Disini Kemudian Kita Tambahkan Discon Price Ini Fungsi Ini Function Discon Price Tambahkan Di Controller Controler 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 Jelas Di Controler Product Discon Price Dalam Bentuknya Number Nah Ini Sudah Belajar Di 8 Jadi Setiap Nama Variable Itu Ada Harus Mengisipkan Sebuah Tipe Datanya Kalau Ini Produk Ini String Number String Kalau Discon Price Ini Juga Number Oke Jadi Bedanya OOP Sama Gak OOP Itu Atau Bedanya Angular Sama Yang Lainnya Itu Adalah Ada Tipe Variable Kalau Di PHP Itu Kalau Digi Query Javascript Biasa Itu Gak Perlu Nyesipkan String Itu Gak Apa Gak Usah Cukup Far Nama Far 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 Product Name Far Price Far Image Itu Cukup Bisa Sudah Bisa Kalau Di Angular Atau Ionic Ini Harus Menyesipkan Dipe Datanya Soalnya Kita Belajar Object Oriented Programming Jadi Harus Jelas Dipe Datanya Apa Fungsinya Terus Setelah Itu Kita Panggil Menggunakan Interpolation Lagi String Polition Jadi Kita Tambah Ini Rupiah Discount Price Kita Tambah Disini Di Tanggal Harinya Saya Close Saya Close Nah Ini Misalkan Saya Tambahkan Tadi Apa Tadi Oh Ini Diganti Sama Discount Price Itu Nggak Ada Discount Price Jangan Lupa Tutup Burung Ya Masukkan Seperti Nah Ini Ada 6400 Oh Ya Coba Kita Kecilkan Ternyata Masih Belum Coba Kita Hapus Ini Kemudian Kita Hapus Konten Jadi Kalian Harus Perhatikan Masalah CSS Juga Kalau Di Mobile Gimana Oke Oke Masih Belum Ketemu Coba Kita Delete Kita Mainkan Ini Lagi Serve Lagi Jadi Kita Bisa Tahu Bahwa Emang Ini Perubahnya Karena Belum Diserve Atau Gimana Nah Seperti Ini Jadi Agak Emang Agak Beda Hasilnya Oke Kita Pake Ini Aja Kita Pake Browser Default Ini Jadi Tampilannya Seperti Ini Oke Terus Kemudian Lanjut Sampai Kita Deta Binding Sudah Selesai Ini Sudah Selesai 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 Nah Sekarang Kita Belajar Masalah Property Binding Jadi Property Binding Ini Akan Menyeksikan Informasi Dari Controller Yang Dapat Mengakses Property Dari Elemen HTML Format Property Binding Seperti Ini Jadi Ada Kuruksiku Ini Nama Property Datanya Contoh Property HTML Ini Contohnya Ada Input Tipe Text Disable Value Nah Ini Tipe Disable Value Adalah Property Dari Sebuah HTML Tentunya Masih Banyak Property Lainnya Yang Berbeda Untuk HTML Nah Untuk Di Angular Sendiri Itu Ada Bedanya Jadi Bedanya Ada Kuruksiku Ini Penutup Disable Seperti Itu Ya Terus Kita Tambahkan Di Product Component HTML Yang Text Warna Merah Ini Oke Kita Lihat Disini Text Yang Warna Merah Nah 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 Kita Edit Kita Kopikan Ini Ke Product Component Dot HTML Product Component Dot HTML Nah Ini Ya Dimananya Di Bawahnya Card Misalkan Jadi Ada Colour Nya Warning Tipenya Disable Oke Nah Terus Kemudian Sebelum Dicoba Jadi Kita Bahkan Variable Baru Di Controllernya Product Component Controllernya Maksudnya Dua Text Sorry Dua Field Dua Line Yang Merah Ini Bit Disable Sama Bit Color Gunanya Apa Jadi Gunanya Untuk Ini Untuk Initial Value Jadi Setiap Kita Buka File Angular Ini Controllernya Akan Di Terlebih Dahulu Kemudian Kita Lihat Bit Button Disable Otomatis Awalnya Nilainya False Dengan Button Color Nilainya Danger Itu Kayak Seperti Booster Kalau Danger Itu Warnanya Merah Kemudian Nanti Hasilnya Bakal Seperti Ini Battery Ini Mengli Property Disable Dan Color Yang Datanya Dihambil Dari Controller Jika Datanya Di Controller Diubah Maka HTML Juga Berubah Seperti Itu Karena Variable Btn Disable Di Controller Bernilai False Maka Button Ini Menjadi Enable Oke Jika Disable False Maka Enable Jika Disable True Berarti Disable Oke Karena Color Disy String Danger Maka Berwarna Merah Kita Kita Coba Dites Di Ini Css Agak Bermasalah Nah Ini Misalnya Nggak Cukup Ini Ada Part Disable Disini Nyempil Ini Kita Coba Coba Diganti Di Polter HTML Ini Di Atas Kart Coba Nah Ini Ada Play Discount Ini Ya Oke Lebih Jelasnya Di Hand Kart Ini Nah Ini Ada Play Discount Ini Warna Kok Kuning Mas Nah Ini Kurang Lihat Gini Oke Karena Ini Adalah Kita Coba Dulu Ini False Nya Sekarang Kita Ganti True Ya Nah Ini Pasti Warnanya Gini Agak Agak Beda Agak Sedikit Ke Abu Abu An Ini Kalau Kita False Maka Dia Akan Aktif Nah Oke Sekarang BTN Color BTN Color Ini Disini Adalah BTN Disable Coba Kita Ganti Ini Color Oke Gini Ya Ini Apa Coba BTN Nah Jadi Merah Oke Jadi Hal Yang Ada Di PBT Itu Kalian Harus Improvisasi Jadi Disini Disini Gak ada Penjelasannya Gimana Caranya Ngubah Merah Sedangkan Di Slide Ini Itu Masih Warning Belum Diganti Button Color Nah Itu Gunanya Untuk Memperhatikan Video Seperti Ini Video Lari Seperti Ini Jadi Kalian Tahu Bedanya Jadi Nanti Kelihatan Kalau Orang Yang Nonton Video Ini Sama Nonton Video Ini Oke Terus Event Binding Jadi Event Binding Ini Berguna Untuk Menangkap Event Dari HTML Elemen Lalu Mengalami Itu Di Controller Format Event Binding Ini Seperti Ini Dalam Gurung Nama Properties Sama Dengan Nama Method Kalau Tadi Kan Kurus Sekarang Buka Gurung Yang Hukum Contoh Event HTML Click Change Input Nah Ini Kalian Bisa Coba Sendiri Jadi Event Event Kalau Kalian Sudah Jaku Di JQuery Ini Lewat Mungkin Kita Next Jadi Kita Menambahkan Sebuah Fungsi Di Apply Discord Maksudnya Fungsi Apply Di Controller Product Corporate .tis Kita Tambahkan Fungsi Apply Discord Ini Gunanya Untuk Memotong Harga Sebanyak 20% Nah Kemudian Setelah Di Apply Discord Ini Nanti Button Disable Menjadi True Jadi Nanti Kondisinya Setelah Diklik Itu Akan Menjadi Disable Oke Kemudian Kemudian Kita Coba Bikin Apply Discord Ini Dulu Ya Bikin Apply Discord Mana Ini PPT Nya Di Di Controller Ya Jangan Lupa Controller Yang Ini Di Bawah Ini Tambahkan Apply Discount Kemudian Kalian Bikin Disini Net Price Variable Baru Untuk Mengambil Si Product Price Nya Ini Net Price Kemudian Ini Nah Kalian Insert Kode Kedalam Button Ketika Button Hanya Diklik Maka Dia Akan Apply Discount Oke Ini Ya Jadi Disini Di Button Product Komponen Ini Di Button Jadi Kalian Ini Klik Sama Dengan Apa Fungsinya Apply Discount Apply Discount Oke Terus Kemudian Belum Selesai Jadi Kalian Insert Dua Code Ini Baru Selain Itu Ubah String Interpolation Untuk Product Price Agar Harga Secara Dinamis Berubah Pada Saat Apply Discount Sementara Mujud Dua Harga Nanti Akan Dirapikan Saat Masuk Di Materi Angular Directive Nanti Ya Ini Minggu Depan Nanti Kita Rapikan Jadi Hari Ini Kita Akan Menampilkan Product Price Harganya Berapa Terus Harganet Berapa Setelah Dikurangi 20% Jadi Ini Akan Diubah Di Vue Product Ini Nah Ini Kalian Ganti Dan Lagi Jadi Product Price Yang Asli Kemudian Kalian Isatkan Disini Apa Jadi Disini Net Price Oke Net Price Disini Net Price Oke Lihat Hasilnya Masih Kosong Kenapa Nah Ini Product Komponit Jadi Net Nomber Net Price Di Bawah Nya Product Tambah Number Kemudian Kita Coba Kenapa Kenapa Kok Masih Harganya Tidak Muncul Ada Yang Bisa Karena Ini Ada Kesalahan Oke Cuman Gitu Aja Nah Emang kalian Harus Teliti Nah Ini Misalkan Ini Product Price 8 Juta Net Price 8 Juta Karena Belum Di Apply Discorn Setelah Di Apply Discorn Ini Dia Akan Mengakses Fungsi Apply Discorn Ini Yang Mengarah Ke Kontrol Apply Discorn Kemudian Dihitung Net Price Nya Distort Net Price Sama Product Price Dikurangi Product Price Dikali 0,2 Ini 20% Kemudian Pattern Disable Kita Coba Apply Nah Langsung Gantikan Khusus Untuk Net Price Nya Akan Ganti Oke Karena Net Price Nya Ini Di Distort Product Price Yang Baru Oke Seperti Itu Jadi Sudah Ganti Sekarang Pattern Disable Oke Lanjut Nah Ini Setelah Ini Harga 20% Setara Dinamis Tombol Menjadi Disable Nah Terkadang Kita itu Butut Mengakses Value Dari Sebuah Elemen Jika Terdapat Textbox Baru Dimana User Dapat Mengisikan Kode Voucher Jika Kode Voucher Benar Maka Tombol Apply Di Enable Nah Jadi Disini Ada Nanti Ada Textbox Textfield Boleh Terus Disini Ada Judul Kode Voucher Dan Jika Kita Mengentikan Textbox Disini Benar Maka Play Discount Nanti Akan Enable Caranya Gimana Ini Pertama Kita Tambahkan Ayan Hitam Ini Ayan Hitam Kita Copy Aja Kedalam Di Atas Sini Oke Kode Voucher Nanti Mengisi Kode Voucher Ini Bisa Di Isi Oke Kemudian Kalian Insert Input Binding Input Adalah Event Input Adalah Event Binding Ini Ayan Input Function Check Voucher Dideklarasikan Di Controller Parameternya Adalah Event Ini Adalah Objek Event Yang Berisi Berbagai Macam Property Oke Jadi Nanti Di Ayan Input Ini Kita Kasih Sebuah Event Kalau Di Javascript Kan Pake Oncing Ini Nanti Ada Caranya Sendiri Nah Untuk Itu Kita Buka Controller Edit Button Disciple Menjadi True Untuk Pertama Kalinya Agar Button Otomatis Disciple Pertama Kalinya Oke Jadi Kalau Kita Akses Awal Itu Btn Disciple True Jadi Kita Edit Disciple True Oke Maka Ini Otomatis Akan Bewarna Gini Kemudian Ditambahkan Fungsi Check Voucher Tambahkan Fungsi Check Voucher Yang Memiliki Parameter Event Event Ini Adalah Object Event Dari HTML Text Spock Jadi Kita Bikin Fungsi Seperti Ini Kemudian Kita Tambahkan Dicek Voucher Ini Nah Jika Dia 0.07 Button Disciple Langsung Menjadi False Jadi Langsung Itu Oke Nah Kita Coba Kalau Misalkan 0.07 Nanti Button Plain Di Hidupkan Nah Coba Bayangkan Jika Anda Harus Menggunakan Javascript Vanilla Dasarnya Atau JQuery Untuk Melakukan Hal Serupa Anda Harus Melakukan Selektor Ke Button Menampahkan Lister Button Ke Click Misalkan On Change Kemudian Melakukan Selektor Ke P Harga Mubah Harga Berdasarkan Button Nah Prosesnya Itu Lama Dan Proses Program Itu Lebih Panjang Kalau Kalian Misalkan Seperti Ini 0.07 Langsung Di Apply Pasti Akan Semakin Panjang Bentuk 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 Biasa Nah Maka Ini Nanti Dikasih Event Binding Ini Kalau Kalian Coba Belum Bisa Nah Ini Belum Bisa Nanti Dijelaskan The Next Slide Oke Nah Event Binding Ini Mempunyai Suatu Data Method Di Inject Kedalam HTML Sehingga Jika Terjadi Perubahan Di Controller Maka Akan Berefek Secara Langsung Immediately Pada HTML Ini Disebut One Way Binding Binding Nah Selanjutnya Yang Dipelajari Adalah Two Way Jadi Komunikasinya Itu Dua Arah Controller View Atau Sebariknya Ini Two Way Binding Jadi Proses Sinkronisasi Antara Controller Dan View Secara Dinamis Jika Data Controller Diubah Maka Yang Di View Juga Berubah Demikin Juga Yang View Diubah Maka Controllernya Juga Berubah Seperti Ini Oke Nah Tadi Itu Kalian Ini Gak Bisa Karena Kurang Ini Kasih Input Sama Dengan Check Voucher Dollar Event Nah Kalau Di JQuery Biasa Kalau HTML Sama PHP Itu Biasanya Pakai Disk Kalau Ini Pakai Event Kita Praktekkan Jadi Misalnya Di Input Di Input Jadi Input Sama Dengan Check Voucher Event Nah Jadi Kayak Seperti Oncing Ini Kalau Kalian Bingin Di Jaguar Vanilla Misalkan Ini Saya Ketik 007 Nah Ini Kok Gak Bisa Oh Ya Ini Kurang Oke Kalian Harus Pintar Pintar Nah Jadi Kan Jadi Ini Gak Tau Kenapa Ini Baca CSS Lagi Error Jadi Jika Selain 007 Maka Dia Masih Tetap Disable Dini Apply Discon Misalkan 06 Gak Tampil Kalau 07 Maka Otomatis Akan Enable Oke Gitu Ya Teman Teman Ya Gak Tau Kenapa Ini Kok Dia Error Muncul Nggak CSS Belum Dipaliki Aku Paca Ini Bener Ya Oke Klien Kali Kita Bener CSS Terus Kemudian Kita Belajar Two Way Jadi Kita Insertkan Parameter Ini P Voucher Code Voucher Akan Dipakai Jadi Ini Setiap Ada Perubahan Di Code Si Code Voucher Ini Juga Akan Berubah Di 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 Net Price Ini Akan Memhasilkan Seperti Ini Nanti Nah Voucher Akan Dipakai Tapi Yang String Interpolation Code Voucher Ini Belum Tampil Nah Ini Kita Mau Meng-insert Sebuah Data Langsung Ke View Code Voucher Caranya Menggunakan Angular Ini NG Ini Kalian Copy NG Model Sama Dengan Code Voucher Nah Itu Code Voucher Ini Adalah Sebuah Parameter Field Atau Member Jadi Ini Di Input Ini Tambahkan Disini Dari NG Model Ini Kalian Pelajari Sendiri Banyak Contohnya Jadi NG Model Ini Akan Mengakses Code Voucher Ini Oke Nah Sebelum Menggunakan Itu Ini Pasti Error Karena Kita Belum Insert Importkan Sebuah Angular Form Model Jadi Kita Harus Import Caranya Pak Nah Ini Penting Agar To Web Binding Bisa Jalan Maka Harus Menamakan Modul Forms Module Oke Buka App Modul Ds Tambahkan Import Angular Form Caranya Nah Ini Kita Kopikan Ini Pop Forms Di Mana Di App Modul Ds Jadi Di Routenya App Modul Ds Ini Di bawahnya Product Ini Kalian Tambahkan Nah Kalau Yang Tadi Kalau Komponen Itu Kalian Nambah Di Declaration Nah Kalau Ini Kalian Nambah Di Import Untuk Kayak Semacam Library Forms Module Oke Kemudian Import Baru Bisa Dipakai Nanti Setiap Kita Mengetik 0123 Secara Otomatis Akan Mengisikan Code Voucher Ini Kayak Semacam Kita Kalau Bikin Jiju Goer Vanilla Itu Update ID Coba Ya Di Nah Tidak Error Jadi Ini Ini Akan 007 Oke Ganti Kalau Kita Ketik Dia Ganti Terus Di Atas Atas Ini 1 2 3 4 Itu Ganti Ini Nah Ganti Enak Pake Angular Oke Kemudian Apalagi Nah Ini Ini Latihan Buat Di Rumah Buat Dikumpulkan Jadi Buatlah Komponen Cegah Covid Namanya Nama Komponen Yang Berisi Image Ini Image Image Di bawahnya Ada Tiga Tombol Ini Anggap Ini Satu Image Satu Komponen Jadi Jika Tombol Satu Diklik Maka Keluar Image Cuci Tangan Jika Tombol Duanya Diklik Maka Tampil Image Masker Jika Tombol Tiga Diklik Maka Image Yang Tampil Di Update Adalah Si Ini Work From Home Atau Gambar Di Rumah Atau Belajar Di Rumah Gambar Bebas Pokoknya Mencerminikan Hal-hal Yang Seperti Tadi Taruh Komponen Ini Di Atas Komponen Product Oke Ingat Taruh Komponen Ini Di Atas Komponen Product Tadi Product Biarin Tampil Nggak usah Dihapus Jadi Kalian Tambahkan Di Atasnya Jalankan Di Handphone Anda Silahkan Generate APK Atau IOS Apple Nggak Apa-apa Kemudian Upload Di ULS Foto 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 Handphone Anda Saat Membuka Aplikasi Oke Jadi HP Anda Pegang Terus Difoto Apalagi Pakai HP Atau Pakai Laptop Kalian Juga Boleh Bisa Pinjam AD AK Orang Tua Atau Sotara Untuk Memfoto Handphone Anda Beserta Aplikasinya Oke Terus Kemudian Zip Dari Folder APP Anda Oke Jadi Cukup Kalian Zipkan APP Anda Folder App Anda Oke APP Dan Asset Ini Saya Tambahkan APP Asset Jadi Zip Dari Folder APP Dan Asset Anda Jadi Image Itu Kalian Taruh Di Asset Atau Kalau Kalian Tidak Perlu Tidak Apa Di App Tapi Lebih Baiknya Fotonya Kalau Kalian Butuh Foto Itu Kalian Saya Di Asset Kalau Misalkan Ngambil Dari Internet Yang Tidak Perlu Image Oke Perlu Nyimpen Image Di Dalam APP Jadi Ada Dua Metode Bisa Disimple Asset Juga Bisa Kalian Langsung Ngambil Link Dari Luar Oke Itu Jadi Jangan Lupa Zip Zip Folder APP Dan Foto Handphone Anda Saat Menggunakan Aplikasi Itu Oke Itu Dulu Ini Ada In Di Bawah Menjajarkan Button Bisa Dengan Iron Grid Itu Kalian Silahkan Belajar Sendiri Oke Terima Kasih Selamat Mengerjakan Dan Salam Sehat Tuk Terima kasih.